selamat menikmati setelah saya usut punya usut ini kerjaannya saksi Yehova dan para pemuja Yahweh atau Yahwehian dia kan ngeyel banget itu ngotot banget itu ya karena orang Kristen itu memakai kata Allah maka orang Yahwehian ini pemuja Yahweh ini mempopulirkan istilah krislam ya saya gak tau apa maksudnya krislam gara-gara orang Kristen memakai kata Allah ada dua alasan mengapa orang Kristen itu memakai kata Allah di dalam Alkitab satu Kristen sudah duluan memakai kata Allah abad pertama udah ada Arab Kristen Alkitab bahasa Arab abad kedua awal sudah memakai kata Allah Allah itu mutlak 100% orang Kristen duluan yang memakai Kristen Arab orang Kristen lebih berhak memakai kata Allah Kristen Arab udah duluan memakai kata Allah alasan kedua Yesus sendiri ketika menyerahkan nyawanya dia ngomongnya Eloi Eloi Lama Sabah Tani Eli Eli Lama Sabah Tani tidak ngomong Yahweh Yahweh Lama Sabah Tani ya padahal Lama Sabah Tani kan bahasa Ibrani kenapa Yesus tidak ngomong Yahweh Yahweh sebab Yesus tahu Yahweh itu bukan nama diri ya maka Yesus memakai Eloi atau Eli atau Elah atau Allah itu kan sinonim ya bahasa Ibrani bahasa Aram bahasa Arab Eli ya Eloi ya Elah ya Allah sama saja ya para Yahweh yang itu kan kebinger itu dia tetap ngotot bahwa Elohim ya sorry Yahweh itu nama nama dari mana ya keluaran 3 ayat 15 jelas mengatakan itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun temurun jadi Yahweh Yahweh itu nama sebutan anda kan kebinger gak pernah bisa paham apa itu nama sebutan kan sekian banyak orang Yahwehien gara-gara kebinger ini gak pernah bisa paham apa itu nama sebutan contoh nama sebutan kan berkali-kali saya kasih tahu Pak Kumis itu nama sebutan bukan nama diri nama dirinya Pak Kumis Pak Darsono Pak Gendut itu nama sebutan bukan nama diri nama dirinya Pak Gendut Pak Bambang Yahweh Yahweh itu nama sebutan bukan nama diri nama dirinya Yahweh adalah Yesus Kristus jelas banget kok ya hanya karena gagal bisa gak bisa memahami apa itu nama sebutan lalu mengklaim Yahweh itu nama diri Yesus itu udah tahu Yahweh itu bukan nama diri Yahweh itu artinya aku adalah aku sebab yang ngomong dulu itu juga Yesus yang di Alkitab perjanjian lama itu kan Yesus semua itu T-U-A-N huruf besar semua itu Yesus Yesus tahu Yahweh itu bukan nama diri makanya Yesus tidak memakai itu yang benar adalah Allah itu Bapak disebutnya oleh Yesus punya nama diri namanya Yesus Kristus yang bergelar Yahweh yang benar adalah orang Kristen itu menyembah kepada Allah Bapak yaitu Yesus Kristus yang bergelar Yahweh itu yang benar Yahweh artinya Alpha Omega ini para Yahwehian ini menimbulkan apa ya kegaduan luar biasa memunculkan istilah krislam ya orang Kristen gak apa-apa tapi orang yang lain yang disebut-sebut apa mau belum tentu mau ya orang Kristen sih gak apa-apa anda mau sebut Kristen apa aja silahkan aja istilah krislam coba cek di Youtube itu kerjaannya orang Yahwehian pemuja Yahweh 30 menit orang Yahwehian orang pemuja Yahweh saksi Yehova ketemu sama saya mental tuh yang satu bule satu orang medan senior senior orang saksi Yehova 30 menit doang ketemu sama saya mental tuh berdua tuh nama diri apa ya Yahweh itu bukan nama diri itu nama sebutan Musa aja nanya bagaimana tentang namamu Musa gak pernah nanya siapa namamu maka Allah menjawab aku adalah aku nama sifat langsung Tuhan menyatakan itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku udah jelas ayat Alkitabnya tidak titik ada sebutan kok kalau inilah namaku untuk selama-lamanya titik ya berarti itu nama Allah tapi karena ini ada lanjutannya dan sebutanku nama sebutan anda kan gak paham itu nama sebutan tak kasih tahu ya nama sebutan itu contohnya Pak Kumis Pak Gendut tepuk jidat deh kalau gini oh iya ya Yesus itu tahu Yesus itu mengganti kata Yahweh dengan Tuhan bandingkan ulangan 6 ayat 4 dengan Markus 12 ayat 29 itu Yahweh itu diganti sama Yesus sendiri dengan kata Tuhan karena Yesus tahu Yahweh itu bukan nama Yahweh itu gelar ya gelarnya Yesus sendiri ya sejadar ya atas fenomena krislam di Youtube itu semua kerjaannya orang saksi Yehova kerjaannya para Yahwehian itu bukan orang Kristen yang memunculkan itu ya Kristen lebih berhak memakai kata Allah karena Kristen sudah ada ratusan tahun lebih dulu sudah ada di Alkitab bahasa Arab Allah itu sudah dipakai di Alkitab bahasa Arab Allah sudah dipakai di Alkitab bahasa Arab abad kedua awal abad kedua ratusan tahun lebih dulu Yesus juga mengatakan Eloi Eloi lama sabah tani Eloi itu sinonim dengan Elah sinonim dengan Elohim sinonim dengan Allah Yesus tidak ngomong Yahweh Yahweh lama sabah tani sebab Yesus tahu Yahweh itu bukan nama diri penjelasan ini padat singkat dan clear ya kepada saudara-saudaraku para Yahwehian ya toh sudah lah ya saya sudah ngasih clue kecil ya toh Yahweh itu nama sebutan contohnya Pak Kumis contohnya Pak Gendut bertobat ya tidak usah bidat ya sesat seperti ini ya nanti pada waktu Yesus datang di awan Yesus nanya Elo adakah iman di bumi iman kepada siapa ayo iman kepada Yesus bukan iman kepada Yahweh ya Yesus tahu itu nanti pada waktu datang di awan adakah iman di bumi yang dijadikan itu iman kepada Yesus bukan iman kepada Yahweh baik ya kiranya bermanfaat Salam Alihim Bishem Yiswa Masyia Amin Terima kasih telah menonton